Ya, selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas pola hidup sehat. Sebenarnya webinar malam hari ini itu sebenarnya jatahnya peserta KEM yang bulan November kemarin. Karena di promonya KEM, nanti pembicara Hidu Herianti memang dari awal promo atau publikasi sudah dikatakan bahwa sesi Hidu Herianti itu online. Demikian juga setelah KEM selesai, tidak selesai. Karena banyak modul-modul yang akan diberikan secara online, secara berkala. Minggu ini saja, nanti Jumat kita geser ya. Karena Jumat kita debat capres kayaknya lebih menarik pada debat capresnya, animonya. Jadi Jumat tadi mau bikin webinar mengenai probiotik, kita geser ke Sabtu. Nah itu saya sekarang pikir tidak hanya untuk peserta KEM, tapi saya buka untuk umum. Yang mau gabung silahkan, bisa bertanya langsung. Kalau yang enggak ya dengar rekamannya. Nah malam hari ini kita akan bicara mengenai kesehatan mental. Kenapa? Karena memang manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Istilah saya ya. Nah jiwa itu kan ya kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan roh jiwa tubuh ini tak terpisahkan. Orang begitu ketakutan saja, kadang bisa pinggisan tenaganya langsung hilang. Berarti jiwa mempengaruhi tubuh. Atau begitu antusias, senang, dan gembira, waduh badannya sehat luar biasa. Bahkan jurnal yang menarik itu namanya kan honeymoon effect. Atau jurnal-jurnal penelitian mengenai pernikahan. Dimana orang pacaran itu sehat-sehat. Tapi butuh menikah itu penyakitan semuanya. Atau ada cerita, saya cerita dulu ya sebagai penduluan. Ada orang ke dokter nih, lalu dokternya bilang, mamamu ini gak sakit apa-apa, ini gak ada virusnya, gak ada abubahnya, kolesterol bagus, kreatinin bagus, gulannya bagus, tapi ya yang gatel, yang pusing lah. Vitamin bakat dan dicek kadar antioksidan, ya cukup juga. Makanya dokternya bilang sama anaknya, udahlah mamamu ini diajak aja jalan-jalan ke Australia, ke Hongkong, ke Israel, ke Arab. Yang mamamu ingin banget tuh kemana? Ini ceritanya nih, cerita karangan dulu ya. Kalau jurnalnya beneran. Katakan ada 10 pasangan yang sakit, lalu 10 ini pergi. Lalu pergi liburan. 10 pasangan ini ada, ini katakan aja ceritanya, karena memang saya banyak. Karena bawa rompongan ke sana, ke Israel. Tour, Holy Land, tour. 10 orang yang pasangan sakit ini, yang 6 berangkat sendirian, yang 4 bawa pasangannya. Nah, yang bawa pasangannya ini, nggak sembuh-sembuh. Sudah pergi 10 hari nggak sembuh. Kenapa? Karena begitu istrinya misalnya beli oleh-oleh, di kamar hotel, mereka berdua, istrinya berantem nih. Wapinya, kamu tuh kayak gitu, kamu beliin, kamu tuh diboongin sama orang Yahudi. Dua asal orang Yahudi, dijual mahal ini, mereka berantem, jadi nggak ada yang sembuh. Yang bawa pasangannya. Yang menarik, yang datang ke perangkat sendirian, istrinya dok itu sembuh. Kenapa? Nah, kan setanya ditinggal di rumah. Jadi, mereka pergi, mereka happy, mereka sembuh. Tapi, ceritanya berlanjut nih ya, kalau bergitur ke Lilan itu, hari terakhir itu namanya ke Kana. Di Kana itu, tempat di mana dulu ada pemulihan pernikahan. Nah, di situ ada sesi mengenai pemulihan pernikahan. Di mana suami istri saling mengampuni. Nah, empat yang tadinya nggak sembuh itu, di sesi itu saling mengampuni. Wah, berpelukan, menangis, mengampuni, terima apa adanya. Wih, besoknya yang bawa pasangannya ini, sembuh juga. Bahkan suami istri sembuh. Yang enam memang dari kemarin udah sembuh. Lalu mereka pulang kembali ke Indonesia. Nah, menarik lagi nih ceritanya nih. Sampai di Indonesia, yang pergi suami istri sembuh, karena mereka di sana terjadi pemulihan. Yang enam, yang ngapak pasangannya, sampai Indonesia ketemu pasangannya, sakit lagi. Kenapa? Karena ketemu setannya lagi. Ini cerita yang sebagai ilustrasi. Tapi sebenarnya ada jurnal yang meneliti mengenai orang pacaran sehat-sehat, dan orang menikah sakit semuanya. Ada lagi jurnal yang lain. Orang yang tidur berhadapan-hadapan dengan orang yang dicintainya, itu sehat-sehat dan awet muda. Pertanyaannya nih, Anda ini sudah menikah, kenapa sakit? Apa tidurnya sudah nggak berhadapan-hadapan lagi? Berpunggungan atau pisah kamar. Atau sebaliknya, saya sih tidurnya masih sama suami, sama istri, Pak. Bahkan dipeluk. Gimana rasanya dipeluk, Bu? Ya kayak dipeluk setan. Bangun tidur, lihat setan. Mau tidur, lihat setan. Jadi akhirnya pernikahan jadi sumber stres. Kalau sumber stres karena pekerjaan, ya ganti pekerjaan. Sumber stres karena bos, ya pindah bos saja, melamar ke tempat yang lain. Kalau stres karena suami istri, mau pindah kemana? Makanya sering kadang keluarga, pernikahan itu menjadi sumber stres, dan stres itu bisa juga menjadi salah satu yang membuat mental tidak sehat. Dan mental yang tidak sehat, membuat badan sakit. Nah itulah kenapa, prolog dari saya itu kenapa malam hari ini kita belajar kesehatan mental. Atau ada yang tanya juga, Pak Jerot, saya ini mau sembuh, pulau hidup saya ini juga pelajarannya ngarur ngidul kemana-mana. Ya karena sembuh pakai obat itu nggak pakai ngarur ngidul. Ke dokter, beli obat, dikasih obat sembuh. Tapi minum obat, jemur hidup. Nah, kesembuhan tanpa obat, itu memang yang disembuhkan itu banyak banget. Disembuhkan pikirannya, disembuhkan perasaannya, disembuhkan batinnya, disembuhkan mentalnya, disembuhkan pola hidupnya. Jadi emang mesti ya, rajin-rajin aja belajar mengenai pola hidup, termasuk di dalamnya, yaitu kesembuhan mental. Oke, itu dari saya, dan sekarang sudah hadir malam hari ini. Ibu Dr. Heyyanti Satyadi, beliau adalah dosen psikologi, dan juga pendiri atau pemilik dari klinik I Love My Psychology. Saya sudah mengenal puluhan tahun sejak anak saya, nomor 1, 2, 3, masih usia TK, dan saya membawa ketiga anak saya untuk konseling dengan Ibu Herianti. Nah, anak saya sekarang sudah punya cucu, jadi ini ceritanya kenalnya memang sudah lama banget sejak anak saya masih usia balita, sampai sekarang cucunya sudah balita. Oke, itu perkenalan dari saya. Sekarang saya akan serahkan langsung ke Ibu Herianti. Silahkan Bu, disampaikan materinya, enggak ada patah waktu, pokoknya sampai ya waktunya. Sampai bahannya selesai saja, setelah itu teman-teman bisa bertanya lewat chat tertulis, kecuali nanti pertanyaan tertulis habis, nah kita buka lewat audio ya, angkat tangan dan buka suaranya. Oke, silahkan Bu Herianti. Ya, Pak Jarlah, nanti yang pertanyaannya Pak Jarlah yang bacain. Atau saya baca sendiri. Oke, saya bacakan nanti, siap. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Kabar baik semuanya ya. Salam kenal, teman-teman. Ini saya tadi sibuk mengirimkan undangan untuk ikut acara ini. saya tambahkan dengan kesehatan mental khusus Lansia. Terus berasa, banyak yang merasa belum cukup umur untuk ikut. Enggak apa-apa ikut aja ya. Mungkin jadi caregiver-nya, atau itu buat mamanya, atau buat papanya. Yang penting, sehat mental. Tadi Pak Jarlah sudah kasih tahu bahwa banyak belajar ya. Setelah Lansia, yang paling bisa dipacu itu tinggal otaknya. Kecerdasannya. Yang lain, sudah merosot jauh. badannya ya. Badannya sudah merosot jauh. Kalau diolah raganya juga tidak bisa jadi atlet seperti semula waktu masih muda. Tapi otaknya masih bisa. Dan penelitian-penelitian membuktikan bahwa otak manusia itu makin tua, makin fokus. Makin tajam bila diasah. Jadi masih bisa diasah. Jadi orang tua enggak perlu pikun, enggak perlu bodoh, enggak perlu acara. enggak perlu dimensia. Tetap bisa cerdas. Sebentar kita belajar, membaca, belajar, mengingat. Itu semua adalah hal-hal yang mampu dan sanggup kita lakukan sampai berapa pun usia. Yang Tuhan kasih masih bisa kita tingkatkan. Mungkin kita enggak nambah ilmu, tapi kita nambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, dan yang paling penting mengkristal sehingga menjadi sebuah hikmat. Itu yang luar biasa. Sekarang saya akan bagikan apa itu kesehatan mental buat manusia. bisa. saya share screen. Ya, bisa. Kalau sudah jadi co-host. Ya, oke. ya, teman-teman. hari kita mulai pelajaran kita hari ini. Jangan, jangan ini ya, jangan, ya, belajar lagi. Manusia yang sudah tidak belajar itu yang sudah meninggal sebelum mati ya. Atau sudah mati sebelum meninggal ya. Belajar, apa aja kamu harus belajar. Sekarang kita lagi belajar jadi tua, ya. Tadi saya mau mandi, saya keluar dari baju saya aja rasanya kok susah ya. Dulu rasanya cepat sekali. Beret-beret-beret beres. Karena ini masih butuh waktu yang cukup untuk mandi, berganti pakaian, pakai-pakaian. Kadang-kadang bisa marah. Kesel gitu rasanya. Tapi saya ingatkan diri saya, ayo kamu mulai menyesuaikan diri dengan usiamu dan keadaanmu. Bersuka cita lah, bersyukur lah. Jadi saya semangat lagi. Saya sehat-sehat aja loh, nggak ada penyakitnya. Nggak seperti ibu yang mau dipegang tongkat ini ya. Nah, mari kita belajar tentang kesehatan mental di usia langsia, lanjut usia. Saya sebutnya aging gratefully. menua dengan penuh syukur. Nah, mental health pada langsia. Kesehatan mental pada langsia menurut Ibu Nasrun, Kepala Divisi Psikiatri Geriatri. Geriatri itu ya adalah ilmu tentang langsia ya. Ilmu tentang yang mempelajari manusia usia lanjut. di Departemen Psikiatri FKUI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSTM di Rumah Sakit Tip Tomangun Kusumo itu mengeluarkan pendapat bahwa kesehatan mental yang baik akan meningkatkan kualitas hidup langsia dan memungkinkan langsia tetap sehat, aktif, dan produktif. Nah, ini yang kita mau ya. Banyak orang muda juga nggak sehat. nggak aktif dan tidak produktif. Tapi ini kesehatan apa, langsia itu masih memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi bukan sekedar menghabiskan waktu tunggu dipanggil Tuhan ya atau menjadi beban hidup rasanya aduh apa ini nih hidup kok nggak enak ya kayak begini gitu. Mesti dibantu orang, mesti ditemenin. Banyak yang nggak bisa sekarang gitu. Tapi dikatakan di sini memungkinkan tetap sehat, aktif, dan produktif. Yang berikutnya penyataannya adalah langsia yang bahagia. Nah, ini yang tadi Pak Jara sampaikan ya. Bahagia itu bisa bebas dari gangguan-gangguan mental atau kejiwaan seperti depresi, kesetian, apalagi dimensia atau pikun. Jadi rupanya orang pikun itu sebetulnya tidak bahagia ya. jadi pikun akhirnya. Itu, teman-teman. Tansia. Kita bisa bebas seluruh dari gangguan-gangguan ini. Bahagia itu penting ya. Jadi bahagia itu bisa diusahakan, bisa diupayakan, dan bisa dipelajari. Selanjutnya, perasaan sehat. Nah, setelah kita sehat, aktif, produktif, lalu kita bahagia, maka ada perasaan sehat di dalam diri kita. Banyak orang lansia yang punya perasaan sakit. Jadi selalu butuh sembuh. Sembuh. Banyak orang sembuh itu hatinya hilang gejala. Sebetulnya sakitnya tidak hilang. Hilang gejalanya. Pusingnya hilang, demamnya hilang. Tapi penyakitnya belum hilang. Tapi kalau lansia yang benar-benar sehat, perasaan sehat itu memungkinkan lansia sanggup menghadapi tekanan atau stres dalam hidup. Jadi kalau stres, terpekan, dalam kehidupan banyak sekali masalah, apalagi setelah menua badannya susah dikendalikan, kakinya kok jadi lemes, mau disuruh langkah ke kanan, tidak mau bergerak. Perasaan sehat ini memungkinkan lansia sanggup menghadapi tekanan atau stres dalam hidup dan tetap menyadari kemampuan yang dimilikinya dan aktif mengambil keputusan berkenaan dengan dirinya. Jadi bisa sadar, saya masih mampu ini, mampu itu, mampu makan sendiri, mampu keluar sendiri, mampu buka pintu sendiri, dan aktif mengambil keputusan yang berkenaan dengan dirinya. Mau makan apa, mau pakai baju apa, mau dandan bagaimana, mau pergi ke mana hari ini. Teman-teman mungkin saya kasih tahu bahwa saya ini masih ngetir loh dari Bogor ke Jakarta pulang balik. Padahal umur saya sudah 64 tahun. itulah yang memungkinkan saya bisa melakukan adalah perasaan sehat. Saya yakin saya bisa, saya sanggup, dan saya berhati-hati, dan itu yang saya lakukan. Dan saya merasa kuat dan mandiri. Saya senang dengan keadaan saya, dan bukan berarti saya semburono, tapi saya benar-benar bersyukur untuk itu. ini kata Ibu Nasrun, Kepala Divisi Psikiatri. Nah, teman-teman, kesehatan mental itu penting. Kenapa? Karena kesehatan mental itu yang memungkinkan terjadinya kesehatan tubuh. Karena orang-orang yang hanya sehat mental saja yang bisa mengelola tubuhnya sehingga sehat. Orang-orang yang mentalnya sakit, depresi, sedih, tertekan, kesepian, itu lama-lama sooner or later, nggak lama sebentar atau waktunya singkat atau cepat, lama-lama sakit. Karena pikiran yang sakit itu akan mempengaruhi tubuh. Kan ada di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. sekarang saya kasih tahu di dalam tubuh yang sehat itu hasil dari pikiran yang sehat. Kalau mentalnya sakit, tubuhnya pasti sakit. Karena dengan mentalnya sakit itu dia tidak bisa memelihara tubuh. Tubuh itu pasif, tapi mental itu aktif. Jadi apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental menurut WHO itu kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang. Apa yang dimaksud dengan kondisi sejahtera? Yang pertama dia mampu mengelola stres yang dialami. Dalam hidup kita pasti punya stres. Apakah stres itu yang hidupkan atau stres yang mematikan? Itu adalah kita mesti kelola. Memang stres kita tidak bisa hilangin. Dalam kehidupan selalu ada saja yang menekan kita harus berjuang untuk menghadapinya. Nah stres itu bisa dikelola. Ketika seseorang mampu mengelola stres yang dia alami maka dia kondisinya sejahtera. Ada masalah sih. Oh ini belum dibayar. Oh sepatu saya kotor. Itu juga bisa jadi stres. Oh anak saya belum pulang. Semua bisa menjadi stres. Tapi mampu dikelola. Bisa bilang oh enggak apa-apa anak saya berdoa buat anak saya biar cepat pulang. Oh dia saya telfon aja saya kasih tahu kamu gimana kamu baik-baik aja. Dan saya berhenti kuartir. Nah itu cara-cara mengelola stres yang mendatangkan kondisi sejahtera. Apalagi mampu beradaptasi dengan baik. Dalam kehidupan itu selalu ada perubahan. Selain ada tekanan selalu ada perubahan. Perubahan-perubahan itu perlu diadaptasi. Jadi menyesuaikan diri dengan ada perubahan-perubahan. Banyak sekali perubahan yang kita perlu hadapi. Rambut jadi putih sekarang. Tadinya disepuh bisa sekarang udah enggak bisa. Enggak tahu rambut ada uban-uban tertentu yang enggak bisa disepuh. Terus pakai sepatu dulu gampang. Sekarang kalau susah perutnya jadi gendut. mau ikut tali sepatu susah. Banyak yang perlu kita adaptasi. Saya bilang pakai baju ini keluarnya susah ya. Nanti saya beli baju yang pakai kancing di depan banyak. Jadi enggak usah diangkat kayak buka kaosnya itu susah. Itu namanya beradaptasi. Bukan yang menangisi. Kenapa saya enggak bisa pakai baju ini lagi? Ya udah kalau enggak bisa ya udah. Ada seorang teman yang berkata saya ke dokter. Terus dokternya dirang kamu harus beratnya sekian dengan usia 64 kamu harus beratnya 64 63. Saya bilang enggak saya mau beratnya 60 aja. Loh kamu kan udah 63 menyesuaikan dirilah dengan usiamu. tehat dokter yang sangat bijak. Jadi apapun yang kita hadapi kita bisa menyesuaikan diri dan mendatangkan kondisi sejahtera dalam hati kita. Selanjutnya apa itu kesehatan mental? Mampu bekerja secara produktif. Ini namanya produktif itu relatif. Bukannya mendatangkan uang aja tapi mendatangkan manfaat. saya punya orang tua sudah umur 93 kalau siang dia keluar dia sapu halaman. Dia senang berkeringat dan dia melihat hasil dia menyapu walaupun dia menyapu ditemani perawatnya dia menyapu dengan bahagia dia merasa berguna reproduktif dia dengan bangga bilang ini kalau ada anaknya yang datang atau cucunya yang datang dia bilang ini saya yang sapu itu daun keringnya di pojok sana saya kumpulin di sana. Dia merasa produktif. Jadi dia menghitung kemampuan bekerjanya dengan cara membersihkan halaman. Kelihatannya sepele tapi itu memberikan kondisi sejahtera buat dia. Selanjutnya mampu berkontribusi untuk lingkungan. jadi memberikan sumbangan apa untuk lingkungan. Sekadar doa menemani ngobrol dan sebagainya. Selanjutnya jadi tiga kemampuan ini bisa mendatangkan kondisi sejahtera. Coba dilatih ya teman-teman nanti kalau ada pertanyaan menaik hal ini bagaimana melatihnya dikatat saja nanti kita diskusi sama-sama. Nah kemampuan ini sangat penting dipelihara kalau tidak dilakukan maka hilanglah kemampuan ini. Hilang dan lupa tidak tahu bagaimana caranya sehingga melihat kehidupan itu menjadi sulit susah. Kenapa sih kok sudah tua ini susah? Jalan susah mikir susah gitu ya. Oke nah nah apa apa itu lansia? Tadi kita belajar kesehatan mentalnya sekarang apa itu lansia? Sederhana aja lansia atau lanjut setia adalah seseorang yang sudah mencapai 60 tahun ke atas. Ya disini ada yang umur 60 tahun ke atas boleh angkat tangan. Kalau lansia sehat saya angkat tangan. Lansia sehat mental itu adalah lansia bahagia atau lansia dengan kondisi sejahtera. Terima kasih buat angkat tangannya. Banyak juga ya. Oke lansia bahagia dan harapan hidupnya akan meningkat. Lansia sehat mental lansianya bahagia. Lansia yang bahagia harapan hidupnya meningkat. Jadi makin panjang usianya. Di Indonesia diteliti di tahun 2023 harapan hidup sudah sampai usia 73,93 tahun. Sekitar 74 tahun. Dan yang lebih panjang usianya perempuan. Perempuan itu 73,46 sedangkan laki-laki 69,59. Jadi di usia 70 laki-laki di usia 74 laki-laki sama perempuan itu lebih banyak perempuan yang tertinggal di hidup. Nah ini bisa diteliti kenapa laki-laki usianya lebih pendek. Bagaimana cara dia memelihara kesehatannya. hasil studi menunjukkan faktor yang mempengaruhi harapan hidup manusia cenderung semakin meningkat adalah kenapa sekarang orang bisa tambah tua tambah panjang umurnya. Pertama adalah perkembangan sains dan teknologi dan medis. ilmu pengetahuan teknologi memungkinkan banyak fasilitas kesehatan dan perkembangan medis juga ilmu kedokteran untuk bisa mengatasi banyak penyakit jadi orang yang harusnya meninggal belum meninggal karena pengobatan begitu maju fasilitas kehidupan juga meningkat dan yang pertama sains ilmu pengetahuan teman-teman kita jangan ketinggalan disini harus banyak belajar lanjutnya ada kontrol terhadap penyakit degeneratif juga meningkat jadi bisa dikendalikan penyakit-penyakit yang menyebabkan penuaan misalnya tekanan darah tinggi diabetes saya dengar Pak Jarot juga penyintas diabetes nanti boleh tanya bagaimana caranya mengontrol penyakitnya itu dulu jangan dulu ya dulu kira-kira tahun berapa saya tahun 2002 waktu saya di S2 bagaimana kumagister saya belajar tentang hipertensi itu sudah meningkat sampai anak-orang yang usia 40 kena hipertensi sekarang anak-anak usia 25 itu sudah kena hipertensi juga tapi banyak juga pengobatan yang bisa yang ditemukan sehingga penyakit ini bisa diatasi tapi yang kena ya kena juga gitu 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 ya oke terus apalagi yang membuat harapan hidup manusia makin meningkat nutrisi makanan-makanan sekarang nutrisinya makin baik dan fasilitas hidup juga lebih baik ya mental yang sehat dan hati yang bahagia ini juga meningkatkan harapan hidup manusia makin meningkat ya jadi selain perkembangan-perkembangan ilmu kedokteran dan makanan mental juga menentukan ya hati yang bahagia juga membuat harapan hidup kita makin meningkat terus nah mari kita lihat kenapa lansia ini bisa bahagia ya lansia yang fiat mental menyadari kepastian nah ini penting nih ya menyadari kepastian datangnya masa tua pasti tua gitu ya sadar jangan kode tua itu jadi nguring-nguringan ya terus menerima perubahan-perubahan yang terjadi karena penuaan jadi kesadaran itu adanya di mental dan sikap hati itu menerima perubahan yang terjadi karena penuaan itu ikhlas gitu ya terima gitu dengan penuh syukur bahwa tua itu adalah satu anugerah bisa ketemu cucu buyut bukan buyut cucu cicit ya kalau buyut itu kalau kita udah punya cicit ya jadi buyut jadi lansia sehat mental itu menyadari bahwa tua itu pasti datang dan bisa terima ada perubahannya karena makin tua makin berubah dia sadar sama perubahan fisik perubahan fisik itu pasti dan terimalah ya kekuatan fisik menurun sehingga tidak lagi dapat melakukan aktivitas fisik yang besar yang kedua perubahan pada kognitif ada penyusutan volume dan berat otak terutama area frontal cortex di sini ya ini menurun cepatan menalarnya menurun dalam memproses informasi juga melambat terutama untuk mengingat merespon dengan kata-kata itu pelan kita lebih pelan dari anak muda jadi kalau dia ngomong anak-anak suka gak ngerti gitu ya jangan frustrasi memang otak saya udah menyusut volumenya gak apa-apa boleh tanya lagi atau bilang sama anak ngomongnya coba pelan-pelan biar saya bisa ngerti jangan terus anaknya dimarahin kamu nih ngomongnya cepat-cepat gitu ya tapi biasa ngomongnya coba pelan-pelan saya memprosesnya agak lama dan jangan sedih kalau mengetahui fakta bahwa terjadi perubahan kognitif itu ya sadar itu pasti terjadi gitu ya dan terima itu perubahan itu ya walaupun kita terus menurut berlatih tapi jangan ngotot harus sama seperti dulu ya yang berikutnya perubahan apa lagi perubahan stamina tubuh jadi daya tahan tubuh dan fungsi penginderaan daya lihat berkurang daya dengar berkurang daya kecap berkurang daya cium berkurang ya daya raba juga mengurang banyak yang berkurang itu kepekaannya berkurang keseimbangan tubuh juga jadi kalau pakai baju tuh kalau pakai celana panjang terutama ya duduk gitu ya kakinya masukin satu-satu sambil duduk itu gak apa-apa gitu ya baik sekali itu bahkan anak muda pun bisa dianjurkan terus kelincahan berkurang kecepatan berkurang masalah tidur ketuker kadang-kadang orang yang udah tua itu tidurnya semalam susah tapi siang tengah tuk gitu ya itu mesti diatasi mesti dipelajari dan dicari solusinya bisa diolahraga ikut pacar atau pola hidup sehat atur makanan nah kalau udah berkurang fungsi pengindahan jangan berusaha gak gak apa-apa gitu ya itu apa-apa gitu kalau misalnya matanya udah gak awas pakai kacamata jangan dikerut-kerutin mukanya nanti ditambah tua malah ya 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 pak jarotnya pakai kacamata ya selanjutnya nah ini adalah masalah-masalah yang terjadi pada orang tua masalah kesehatan mental manusia tadi itu perubahan-perubahan sekarang ini masalah yang muncul akibat perubahan pertama despair orang tua sering sekali merasa kesepian ya kadang-kadang banyak anak-anaknya juga di sekitarnya dia merasa tidak dipahami ya dia merasa sendiri ya orang-orang gak mengerti dia ya ya rasa dijauhi melihat hidup sudah lewat sudah dilewati sebagai kegagalan yang disesali mengingatnya yang diingat yang gagal-gagal aja yang berhasil dia lupa ya tapi sebaliknya harusnya sih merasa puas dan bahagia dengan apa adanya karena dibalik banyak kegagalan ada juga keberhasilan yang penting bersyukur untuk yang berhasil ikhlas untuk yang gagal kemudian evaluasi diri wah saya ini mesti lebih banyak mengerti memahami orang lain ketimbang saya ingin dipahami dan dimengerti oleh orang lain dan kemudian menyadari peran Tuhan yang mengatur hidup ini ini penting sekali ya buat manusia ya sadar saya sih sampai umur segini masih ada berarti Tuhan yang atur pasti ada ada yang baik nih ya saya bisa ada di sini bukan mencari orang lain yang menemani saya tapi saya ada di sini untuk menemani generasi selanjutnya generasi anak-anak saya cucu-cucu saya apa yang mereka perlu dapatkan dari saya apa yang bisa saya berikan buat mereka jadi kalau pikirannya terbalik maka merasa ketepian aduh gak ada yang mengerti saya gak ada yang bisa memenuhi kebutuhan saya gak ada yang ngerti untuk memberi menemani saya apa yang saya pikirkan mereka gak ngerti itu pikirannya terbalik pasti merasa ketian tapi kalau yang benar itu yang lansia belajar lansia sehat dan lansia bahagia sehat mentalnya itu akan memberikan dirinya sebagai kontribusi buat orang lain saya masih ada saya bisa temani anak saya saya bisa temani cucu saya saya jadi teman yang baik saya bisa mendengarkan saya bisa memberi masukan kalau diminta mungkin saya bisa memberi doa dan sebagainya yang berikutnya masalah mental kemudian adalah depresi dari mana depresi ini muncul dari perasaan tidak berdaya karena memikirkan hal-hal yang sudah tidak bisa dilakukan aduh saya gak bisa kewangan sendiri oh saya gak bisa cari uang oh saya bagaimana fisik saya makin merosot dan seterusnya jadi memikirkan perubahan-perubahan yang harus diterima di setali muncullah depresi depresi itu adalah perasaan tidak berdaya karena merasa menghadapi sesuatu yang di luar batas kemampuannya akibatnya merasa tertekan putus asa sampai kapan saya apakah mungkin saya berubah menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya mungkin perasaan tidak mungkin itulah menjadikan kecewa pada hidup merasa tidak berdaya fisik dan mental jadi lemah karena pengen merasa terkendala mengejar keinginan yang belum tuntas masih menciptakan keinginan keinginan apalagi ada penyakit kronis terjadi penurunan kognitif atau perubahan hidup yang signifikan kehilangan teman seusia karena kematian orang di sekitar itu bisa menyebabkan depresi nah teman-teman yang yang depresi itu dimulai dari perasaan kesetiaan bisa daripada memikirkan hal-hal yang baik memikirkan hal-hal yang buruh itu penyebab depresi hentikan itu dimulai dari mental bukan dari fisik kemudian akhirnya jadi dimensia dengan adanya kesetiaan menjadi depresi dengan depresi menjadi dimensia turun fungsi kognitifnya karena banyak pikiran-pikiran yang menakutkan takut jadi berhenti berpikir terlakunya akhirnya mengganggu keaktifitas sehari-hari pikun dan banyak penyakitnya disini terjadi kerusakan memori inatannya jadi rusak gak bisa bicara kemunduran bahasa penurunan memproses informasi gak bisa dicap ngobrol lagi kemudian tidak mampu mengingat kejadian yang terbaru gak menyerap informasi terus ada perubahan kepribadian dan masalah dalam memori jangka panjang konsentrasinya kurang orientasinya kurang semuanya menjadikan dia akhirnya terisolasi dan tidak bisa berhubungan dengan orang lain ini terjadi khas lansia lansia yang tidak memelihara kesehatan mental nah teman-teman bagaimana kita mengatasi itu ketepian pada lansia ini dimulai dari sini ada masalah dengan diri sendiri biasanya berpusat pada diri sendiri oh saya kasihan oh saya ini udah tua kamu harus ngerti saya saya yang perlu ditolong kamu perlu denger saya saya yang benar kan saya udah tua saya banyak asam garam itu khas bukan zaman dulu ya zaman sekarang mungkin masih ada yang ngomong kayak gitu lalu karena self-centered itu dia merasa orang lain tidak peduli sama dia orang lain tidak mau denger katanya tidak mau denger masukan masukannya dia gak merasa kalau dia gak mau terima masukan dari orang lain juga lalu kata-katanya tajam menusuk kadang-kadang kamu gak mau urusin saya lagi ya kamu gak mau denger kata saya kamu gak menghargai saya saya kan ibu kamu ya mungkin kayak gitu ya kemudian mulai menyalahkan diri sendiri ngapain saya masih ada sampai sekarang mengasihani diri sendiri memang saya udah tua jadi kayak begini gak ada yang mau dengerin dan banyak prasangka prasangka wah anak saya udah gak punya waktu buat saya cucu saya apa lagi nah ini punya masalah dengan diri sendiri itu menyebabkan dia tidak bahagia ya kemudian mau melakukan sesuatu yang sudah tidak dapat dilakukan ini bisa menjadi risiko depresi akhirnya merasa tidak bahagia sulit menerima keadaan mau hidup sendiri maksudnya mau tinggal di rumah sendiri saya gak mau gak usah ditemenin saya mau mandiri saya mau lakukan apa-apa sendiri walaupun keadaan fisiknya sudah tidak memungkinkan ngotot gitu ya akhirnya bertengkar sama anaknya atau bertengkar dengan carenison yang berikutnya masalah dengan orang lain tadi gak masalah dengan diri sendiri sekarang masalah dengan orang lain rasa orang lain tidak peduli konflik dengan orang lain setelah konflik dengan orang lain ya orang lainnya gak mau dikat-dekat lagi dong menjauh ya otomatis gitu kan akhirnya mengalami risiko kecepian tidak mau diintervensi gak mau dikasih tahu gitu ya dinasehatin kasih masukan gak mau dengar karena merasa dirinya paling benar ya dan menyalahkan orang lain ya mudah-mudahan bukan manusia disini gak begini ya manusia pasien saya nih gitu yang berikutnya masalah dengan Tuhan nah ini yang paling repot ya kurang mendekatkan diri pada Tuhan jadi kalau itu karena sibuk dengan self-centered dengan berkusak pada diri akhirnya lupa ngomong sama Tuhan akibatnya kalau jauh dari Tuhan itu merasa cemas tidak berdaya sulit mempercayakan diri pada Tuhan kurang mengaitkan keseharian dengan bersama Tuhan gak ngerti alasannya kenapa saya dikasih umur panjang yang dalam keadaan kayak gini buat apa gitu ya kenapa karena dia gak ada masalah dengan Tuhan kurang mendekatkan diri kurang intim dengan Tuhan tidak cari kendak Tuhan masih banyak kehendaknya sendiri nah teman-teman mungkin ada teman-teman yang tahu ada lansia yang seperti ini ajak dia terlebih dekat sama Tuhan nah ini isu-isu ketepian ini mulai dari diri sendiri lalu masalah dengan orang lain dan masalah dengan Tuhan kita lanjut nah bagaimana kita menua dengan bersyukur nah ini yang paling penting kita mulai belajar disini tadi kita baru ingat keadaan kita sekarang kita mulai belajar bagaimana menjadi tua dengan bersyukur proses menua itu adalah sesuatu yang alami nah ini kita perlu pelajari ya pasti dan alami wajar tua itu pasti semua orang secara wajar pasti mengalaminya sehingga kita perlu menerimanya sebagai sebuah kehormatan karena gak semua orang bisa tua gak semua orang bisa mencapai usia yang kita capai sekarang apalagi kalau kita mencapainya dengan dengan sehat ya dengan sehat mental bersyukur ya selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan bukan uang tapi dipersiapkannya hati hati untuk bersyukur hati untuk menyadari menerima bersedia terus belajar beradaptasi dan bersyukur ya sadar pasti tua pasti datang menerima perubahan bersedia terus belajar beradaptasi ya dan bersyukur nah ini adalah satu yang luar biasa persiapannya gak usah banyak-banyak siapkan hatimu hati yang bersyukur lanjut bagaimana menjalani masa lansia yang pertama kita mulai cerdaskan tindakan kita ya jadi kita mulai mikir oh sekarang saya gak bisa mengandalkan kekuatan harus ada strategi cerdas bertindak ketika melakukan sesuatu yang menggunakan fisik ingat fisik kita udah tidak sekuat dulu tidak selincah dulu ya maka perlu mempertimbangkan minta tolong atau kembangkan cara-cara baru minta tolong yang perlu ya yang gak perlu kita bisa menolong diri kita sendiri misalnya angkat beras 5 kilo wah beras ini gak bisa coba dibuka bungkusnya dibagi 2 jadi 2 kilo setengah 2 kilo setengah diangkat masih bisa nah itu gak perlu minta tolong tapi kita belajar adaptasi cara baru bukan mengurangi aktivitasnya tapi belajar menyesuaikan diri dengan kondisi fisik misalnya bawa berat-berat tadi ya jaga cucu jaga cucunya tuh anaknya gak bisa dia melari-lari gitu ya mungkin kita bawa dia ke kamar ya di tempat yang aman yang gak ada benda-benda tajam atau benda-benda keras kita main disana cerita supaya dia seru ajarkan ajakan ajak untuk dia belajar menyanyi mungkin bermain kartu ya jadi itu namanya cerdas bertindak kiat-kiat ini perlu dipelajari ya sama temannya yang berikutnya cerdas berkata-kata jadi belajarlah berpikir sebelum berkata-kata jangan beremosi terus ngomong nanti kalau ngomongnya gak enak orang-orang akan menjauhi kita dan kita merasa kesepian jangan bilang guli amat jangan gitu ya kita tetap butuh orang lain walaupun kita udah tua kita tetap butuh orang lain katakan apa yang perlu dengan ramah belajar jadi orang tua yang ramah jangan yang grumpi suka bersungsut ngomel cemberut gitu ya pemarah kata-katanya tajam gak enak katakan apa yang bijak nasihat-nasihat itu lihat-lihat orangnya gitu kalau yang dinasehati terima ya boleh kasih nasihat lebih banyak tapi kalau dia udah gak terima dan lagi sibuk gak usah dinasehati ya tunggu waktunya belajar sabar misalkan kita sudah tua sudah lansia kita punya ilmu sabar itu karena kita sudah panjang umurnya dan kita sudah terima itu di dalam kehidupan ya berikutnya cerdas berpikir nah ini penting sekali ya bersedia terus belajar ada sesuatu yang baru misalnya cara menggunakan gadget tiap kali saya belajar dari anak saya bagaimana mengupdate aplikasi itu penting sekali tiap kali saya diajarkan harus bisa ya jadi gimana pakai QRIS belajar gimana caranya transaksi cashless belajar bersedia terus belajar ini bayar bayar apa pump belajar listrik PLM belajar ini caranya kliknya ini disini begini begini belajar kartu kredit begini caranya begini transfer uang caranya begini belajar belajar semuanya dan saya merasa setelah saya bisa menguasainya saya merasa percaya diri nah di dalam otak kita tadi yang saya bilang setiap orang tua itu punya kemampuan untuk menambah pengetahuan ilmu ininya apa namanya neuroplasticity jadi otak kita itu masih bisa dikembangkan bahkan lebih baik daripada sebelumnya karena kita bisa fokus ya dulu masih muda banyak menarik minat kita tapi kalau getua kita bisa fokus apa yang perlu kemudian bisa mengembangkan empati bisa memikirkan perasaan orang lain juga nah begitu pintarnya seseorang sehingga di masa tua dia bisa mempelajari hal-hal yang belum dia pelajari di masa mudanya bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa orang tua bisa belajar bahasa baru ya belum bisa belajar belum bisa mandarin bisa belajar sekarang lanjut kerdas apa lagi kerdas emosi nah ini sikap hati jadi sikap hati yang selalu bersyukur ada kesulitan bersyukur ada kesenangan bersyukur semuanya disyukuri diterima dengan lubung tidak terus menyimpan hal-hal yang sudah lewat ya sudah yang sudah dimaafkan yang buruk-buruk dibuang dari kepala yang baik-baik disimpan dan terus jaga hati tetap bahagia harus dicek ya dicek hal pikirannya tadi saya mikirin apa ya kok perasaan saya nggak enak oh mikirin ini ya udahlah saya udah ikhlasin dibuang jangan dikumpulin jangan sampai pas mau tidur masih rasanya berang banyak hal-hal yang belum selesai selesaikan selesaikan satu persatu kemudian cerdas sosial ini juga penting jadi bisa melawan apa kesepian cerdas sosial itu bersikap ramah dan hangat banyak tersenyum peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitar jangan jadi pemalu jangan jadi pemarah tapi jadilah orang teramah hangat dengan orang lain menghargai mau mendengarkan orang lain terima masukan walaupun dari anak atau cucu ya gunakan perkataan yang sopan dan menyenangkan ini ransia yang cerdas sosial ini bergaul ya orang pasti senang bergaul sama ransia yang cerdas sosial selanjutnya cerdas spiritual nah ini yang mengatasi masalah dengan Tuhan yang pertama jangan berahasia dengan Tuhan jadi kalau ada masalah apa cerita apa adanya tentang isi hatimu yang terdalam cerita saya sebel sama manantu saya saya iri sama tetangga sebelah itu kakinya masih bisa pakai jalan saya gak bisa cerita semua kawan Tuhan karena dengan bercerita seperti itu kita merasa tenang bahwa kita bisa bereskan masalah kita dan kita bisa kenali masalah kita mengaitkan segala satu dengan Tuhan sebagai sutradara kehidupan jadi bahwa oh saya usia 70 masih dikasih umur dikasih kesempatan itu semua Tuhan punya maksud terimalah itu sebagai satu kehormatan ada mungkin pasangan mungkin adik kakak yang tidak sampai usianya segini dia gak bisa ketemu cucunya mungkin bisa ketemu cucu sampai umur sekian dan bisa ikut cerita tentang keluarga itu semua adalah rencana Tuhan yang baik dan untuk hal-hal yang sulit untuk hal-hal yang menekan semua yang menyebabkan depresi itu berserah sama Tuhan untuk semua yang terjadi minta kekuatan untuk menerimanya dengan menjalani hal-hal seperti itu menjadi cerdas spiritual maka kondisi sejahtera itu akan terus meningkat cerdas mentalnya terus sehat mentalnya terus meningkat selanjutnya ketimpulannya jadi lansia tidak perlu mengeluh sakit-takitan bodoh buruk emosi sebaliknya jadi lansia bisa santun cerdas punya hati yang sangat syukur dan berikutnya segala sesuatu bisa dipelajari walaupun dengan cara dan kondisi sebagian lansia mungkin kita tidak seperti anak muda tapi kita bisa tetap belajar menjadi tua adalah sebuah kehormatan berjumpa dengan cucu adalah anugerah nah itu kesimpulannya mungkin teman-teman ada yang perlu ditambahkan kita baru saja mempelajari sesuatu yang penting dan berharga selamat anda tidak melewatkannya begitu saja senang sekali kita sudah belajar bersama terima kasih nah paparan saya sudah selesai itu yang kita pelajari bahwa di dalam segala hal kita bisa mengambil pemegang kendali kita bisa memilih untuk menjadi sehat mental atau menjadi lansia yang depresi saya saya semula ke teman-teman mau ada pertanyaan mungkin Pak Jarot silahkan ya terima kasih Bu Bu Ariyanti ya teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan kita masih punya waktu 30 menit sampai jam 9 selesai silahkan ditulis atau mau ini ada yang angkat tangan coba ya sebentar saya buat supaya bisa unmute boleh juga kalau mau buka saya aduk dulu supaya ya oke itu ada Ibu ini ke angkat tangan atau ke pencet kalau mau bertanya bisa jadi bisa di unmute bisa di unmute lalu berbicara boleh kalau nanti yang butuh materinya bisa chapter ke saya karena grupnya banyak banget mungkin tidak akan di share ke semua grup kalau ada pertanyaan seputar kesehatan pada masa lansia oke ini ada pertanyaan dua ya oke yang saya jawab yang direct message dulu Pak kalau lansia apa harus pasti melewati dimensia apakah orang lansia itu akan melewati hal itu ya silahkan Ibu jawabannya tidak Bapak Bapak yang banyak tidak akan melewati dimensia bisa diatasi mungkin kalau Bu Yerjanti bisa kasih tips misalnya supaya kita tidak dimensia itu kita latihan nafas yang pertama latihan nafas karena dengan demikian otak kita penuh oksigen jadi lentur kemudian dilatih sama seperti otot-otot yang di dalam tubuh kita otak kita juga perlu dilatih latihan otak kita membaca baca ilmu pengetahuan baca cerita buat cucu kita banyak kemudian belajar belajar sesuatu yang baru makin banyak belajar makin mengalami kesulitan yang gak ngerti mesti mengerti akhirnya itu meningkatkan kekuatan otak kita itu untuk jatuh dalam dimensia jadi otak kita itu seperti otot-otot lainnya dalam tubuh kalau tidak dipakai dia akan mengendur dan menghilang itu keadaan kekuatannya hilang jadi itu yang disebut kondisi terjadinya dimensia oke saya mau tambahkan kebetulan ini saya pegang buku yang judulnya maksimalkan otak anda bisa juga maksimalkan otak anak anda maksimalkan otak ini anak ini anda jadi bisa dua-duanya dalam buku mengenai otak ini saya ambil banyak sekali kutipan dari Gerard Edelman dari Ted Herman Ned Herman mengenai persis yang ibu dari yang dikatakan bahwa otak itu seperti otot jadi bisa dilatih misalnya melatih membaca hal-hal baru setiap hari tapi hal baru ini jangan yang bikin pusing hal baru yang menyenangkan kita membaca hal-hal baru karena melatih otak itu misalnya dengan memberikan informasi tapi tidak boleh overload information itu kita kelebihan informasi jadi nanti pas kita tidur otak kita tidak berhenti mencerna akhirnya kita tidak bisa tidur jadi pilihlah informasi membaca hal-hal baru yang menyenangkan setiap hari nah lalu ada dokter namanya John Kabatzin dokter John Kabatzin ini sebentar ada suara saya mute dulu kalau begitu saya ulang lagi supaya tidak bisa unmute kalau tidak suaranya tangguh nah ada dokter namanya John Kabatzin dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika nah John Kabatzin itulah yang kepadanya saya belajar olah nafas yang namanya MBSR MBJT Mindfulness MBSR itu Mindfulness Stress Reduction dan MBJT itu Mindfulness Cognitive Therapy nah John Kabatzin ini kan seorang dokter dia meneliti orang-orang yang berolah nafas atau bermeditasi dibawa ke Amerika ya memang kebanyakan mereka yang tinggal di Amerika tapi ada juga yang didatangkan dari Thailand dari Muang Thai dari Vietnam Kamboja India negara-negara yang banyak pelaku meditasi cukup menarik ketika Amerika dibawa ke Amerika karena John Kabatzin seorang dokter dan juga seorang psikiatri seorang psikolog tapi ngajari olah nafas maka orang yang rajin berolah nafas itu di-scanning otaknya ya kalau Anda simak modul saya modul pola hidup sehat olah nafas modul 4, 5, 6 itu kan kadang saya tunjukkan data-data dari John Kabatzin bagaimana orang-orang yang rajin bermeditasi rajin berolah nafas di usia 80-90 tahun itu kondisi otaknya masih sama seperti orang yang usia 25-30 tahun ya itu memang saya juga menjadi sangat semangat berlatih olah nafas itu juga saya pernah kalau yang di maaf-mohon-maaf menyebut gereja ya yang di gereja sering dengar kotbah saya atau bahkan juga di WA Grup Olah Nafas saya punya impian kan di usia 120 tahun kayak Musa nanti kayak Nabi Musa Nabi Musa tidak pikun tidak stroke tidak diabetes tidak kolesterol malah saya sekarang lepas kacamata ya tidak dimensia jadi dimensia bisa dilewati ya bisa tidak mengalami dengan melatih otak otak dilatih dengan membaca belajar hal-hal baru yang menyenangkan dan juga dengan olah nafas kenapa olah nafas itu memperbaiki prefrontal cortex yang kebanyakan orang bisa rusak mengkerut bertambahnya usia prefrontal cortex juga dirusak oleh kebanyakan dopamine dimana orang kalau terangsang terus-menerus misalnya akibat gim adiktif atau pornografi kalau terangsang berkala misalnya suami istri ya kadang-kadang terangsang itu mana bagus ya karena kita butuh dopamine untuk semangat tapi dopamine kelebihan itu merusak prefrontal cortex nah olah nafas itu menyeimbangkan hormonal itu penjelasan dari John Kapatzin oke saya baca pertanyaan berikutnya nanti ada yang terakhir saya jawab ya ada orang tua yang menuntut untuk selalu ditemani oleh anak cucu padahal anak cucu memiliki kehidupannya masing-masing bagaimana orang tua dapat menerima menjalani hidup dalam kesendirian atau kemandirian mungkin kali ya Bu Herianti mungkin bisa jawab bagaimana caranya kita jadi anggap aja kita lah yang makin menua ini satu saat kita menjadi orang tua yang mandiri yang tidak mengasihani diri sendiri tapi malah mau berbagi masih di mute masih di mute bisa Pak ya oke bisa nah untuk yang anak-anak yang punya orang tua itu jangan ditinggal hidup sendiri ya gak ada manusia yang bisa hidup sendiri karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial harus ada orang lain teman dia untuk bisa berbagi berbagi waktu berbagi kata berbagi rasa ya jadi mungkin dicari teman yang yang seusia atau teman-teman seusianya gitu ya kan ada tuh kumpulan-kumpulan orang tua yang diajak ketemuan pagi lain dia berjocok sana belajar ini itu selalu pulang lagi itu yang yang beruntung kalau tidak yang kurang beruntung di tempatnya gak ada fasilitas seperti itu mungkin cari di tetangga ya mereka boleh bertemu ngobrol gitu asal jangan bergosip terus berantem ya tapi jangan ditinggal sendiri makin sering sendirian kemungkinan dimensia itu makin tinggi ya karena dia diem aja gak berpikir nonton tv juga tidak menjadi solusi karena tv itu memberikan berita tidak mengharapkan jawaban jadi otaknya tidak tidak berfungsi untuk berproses menalar gitu ya dan akibatnya akan jadi rusak kemampuannya otak yang untuk menalar itu ada kan bagian depan yang perontal itu akan akan menghilang fungsinya jadi saya tidak sarankan ditinggal sendiri sebaiknya ada temannya walaupun itu tidak perlu anaknya atau cucunya kalau misalnya orang tuanya kan jangan ditinggal sendiri kalau sekarang kalau kitanya nih bu airnya kitanya nih bisa gak menyiapkan mental untuk bisa mandiri di masa ransiap ya berteman lah mulai dari sekarang pertama berteman dengan pasangan pasangan yang tidak ada berteman lah dengan saudara sebekandung yang masih ada kalau enggak kan ada ipar-ipar orang-orang yang dekat rumah ya berteman di situ dan kalau jadi lansia yang ramah yang sourceful maksudnya bisa ditanya tentang obat-obatan kan tentang apa ada ada bisa diajak cerita itu banyak pengunjungnya biasanya banyak yang datang untuk berteman dengan dia jadi kalau dari sekarang persiapkanlah dirimu jadi lansia yang gaul mulai dari sekarang jadi jangan sibuk aja terus sehingga gak sempat membangun hubungan dengan orang sekitar dengan keluarga sehingga menuju lansia langsung kelebihan oke terima kasih saya akan jawab pertanyaan walaupun sudah saya jawab tertulis tapi kan yang melihat nanti rekaman youtube ya gak bisa membaca chatnya ya jadi maka saya akan jawab ya bagaimana kalau sudah terlanjur dimensia ya bagaimana cara pengobatannya ya saya mau jawab yang tadi saya katakan penelitian dari John Kabat Sin dokter di MIT Amerika ya itu bahwa olah nafas itu mencegah tapi juga bisa memperbaiki ya untuk dimensia kepipunan otak yang mengecil amidala yang tidak stabil amidala itu yang mengatur simpatik atau parasimpatetik amidala juga akan mengatur fluktuatifnya perasaan makanya orang yang biasanya bermeditasi berolah nafas jauh lebih sabar jauh lebih tenang ya sehingga otaknya makin baik nah lalu tanyaannya dilanjut lagi nih kalau begitu apa namanya olah nafas yang ritme mana kita gak bicara ritme ya kalau bicara MBSR MBCT itu tidak bicara ritme ritme itu olah nafas OMG olah nafasnya Mas Kunggung ya kalau bicara untuk perbaikan otak maka MBSR MBCT MBSR MBCT itu pelajarannya John Kabat Sin nah kalau di saya ya kalau di modulnya pola hidup sehat Anda masuk ke Youtube aja ketik MBSR MBCT Jarod Ligenarko ya maka disini akan ada pelajaran ya kalau misalnya gak pakai nama saya akan muncul juga tapi semuanya bahasa Inggris ya nah yang untuk memperbaiki sistem otak sistem hormonal itu modul 4 sampai 17 tapi sebelum 4 dan 17 Anda harus bingung dulu modul 2 modul 3 jadi sebenarnya olah nafas itu satu kesatuan kalau konsep dari kesemuan holistik ya kesuali konsepnya ritme OMG Mas Gunggung itu ya diabetes ini tapi kenyataannya saya diabetes saya hendis diabetes 55 ya gak nyanda karena gula itu gak hanya dengan ritme 55 perasaannya perasaannya kacau gulanya naik turun fuktuatif kalau de facto ya menurut Junkabatzin juga ya itu juga dengan nafas pelan nafas lambat yang untuk ketenangan batin nah sekarang bicara yang untuk kesembuhan otak maka ritmenya Anda bebas seperti senci itu bebas ya mau ritme 88 mau ritme 6-6 mau 10-10 mau 15-15 Anda simak aja modul MBSR MBCT itu dari modul 4 modul 5 juga MBSR MBCT modul 5 terus kalau bicara MBSR MBCT itu modul 5 6-7-8-9-10 banyak sekali ya ini misalnya salah satunya MBSR MBCT merubah struktur otak membaik ya Anda bisa lihat nanti ini modulnya banyak sekali ya disimak satu persatu ya ketik aja di Youtube MBSR MBCT ya misalnya modul 5 body scan ini Anda harus lakukan 21 hari berturut-turut tanpa absen kalau absen diulangin lagi ya harus 21 hari tanpa absen berturut-turut itu baru untuk melatih kepekaan rasa itu bagian dari MBSR ya yang ini adalah ilmu MBSR itu ilmunya jomba pacin kalau misalnya ketik di Youtube MBSR jangan pakai nama saya ya nanti yang muncul kalau toh bukan John Kabat Sin itu kebanyakan para dokter PhD dokter Patricia ya membahas ilmunya John Kabat Sin karena John Kabat Sin sudah mengajarkan selama 50 tahun ya jadi MBSR MBCT ini dari pendirinya adalah John Kabat Sin kalau ada ini MBCT ya kognitif terapi MBSR stress reduction begitu tidak pakai nama saya maka nanti yang muncul adalah pelajaran-pelajaran untuk dengan bahasa Inggris bahkan bukan hanya untuk kognitif terapi ya untuk masalah pinggang tulang belakang yang penyakitnya kronis pun itu bisa membantu ya dan bicara MBSR MBCT tidak bicara ritme ya silahkan disimak modulnya supaya paham ya jadi oke itu yang saya baca mampaikan sekarang kita lanjutkan dulu pertanyaan yang ke Bu Herianti nanti terakhir saya jawab yang saya sudah tulis juga ya untuk orang tua usia lanjut lebih baik minta mana yang lebih baik di panti jompo bisa bersosialisasi atau tetap di rumah dengan anak cucu ya bagusnya dua-duanya sih jangan taruh di panti jompo selama-lamanya tapi mungkin weekend dia pulang untuk ngobrol dengan anak cucunya nah orang tua yang sudah usia lanjut ini perlu diberi pengertian dulu ya kalau mau ditaruh di panti jompo mungkin bukan panti jompo kali ya namanya panti werda atau sama aja karena ada yang belum jompo ya ditaruh di situ bukan jompo dia gitu tapi panti lansia yang bisa membuat dia bersosialisasi itu bagus juga gitu ya yang tadi saya sarankan sih pulang hari tapi kalau memang bisa sehingga sekali pulang sudah cukup bagus kalau dibuang di sana bukan ditaruh di sana mereka merasa dibuang gitu memang orang tua yang tidak sehat mental personalitinya jadi sulit memang gak deket sama anak cucu dia merasa anak cucu itu menjadi satu pengganggu buat dia mungkin kalau usianya masih di bawah 80 masih bisa di terapi di di counseling mungkin ada hal-hal yang masa mudanya ada yang belum selesai persoalan-persoalan kehidupannya itu perlu di counseling dan diselesaikan dibereskan saya pernah punya pasien umur 74 pemarah terus gak bisa dibilangin dia sakit ngatuk meludah sembarangan perawatnya dimarah-marahin di kasih tahu mukul sirem gitu nah dia banyak sekali luka hatinya dia belum belum menyelesaikannya waktu di counseling di diurai masalahnya dia sudah bisa membenahi dengan pikirannya dia sudah menyelesaikannya persoalan-persoalan masa lalu yang dia sesali dan yang dia ingin beresin yang gak mungkin itu akhirnya jadi depresi nah ketika di counseling dia sembuh dia baik dia bisa berdamai dengan dirinya berdamai dengan orang yang dia marah itu walaupun orang yang dia marah itu udah meninggal berberes seperti itu dia baik akhirnya menjelang menjelang dipanggil Tuhan dia sudah berdamai dengan dirinya berdamai dengan orang-orang di sekitarnya terutama dia berdamai dengan pasangannya jadi kalau ditaruh di panti sebaiknya diselesaikan dulu masalah-masalah yang masih ada yang belum selesai sehingga ketika di manapun dia dirawat hatinya bisa kondisinya sejahtera gitu oke ya saya ini pertanyaannya sebenarnya sama ya saya udah umur 61 tahun sering lupa nah itu tadi pertanyaan dari sebelumnya Bu Peti mengenai kalau terlanjur dimensia itu gimana itu pertanyaan yang sama ya dimensia itu mulai pikun mulai lupa nah sekarang bertanya lagi nih kalau saya masih 61 tahun masih aktif berjad tapi sering lupa ya jawabannya tadi ya olah nafas karena olah nafas itu diteriti sama John Kabat-Zinn itu memperbaiki sistem otak termasuk memori otak ya kalau secara suplementasi maka ada yang murah meriah yaitu gingko biloba ya itu buat lelaban ya tentu kayak mengobati seperti ini itu bukan kayak orang luka lalu ditempel obat atau dikasih obat terus besok sembuh ya tapi perlahan-lahan nanti otaknya membaik ya butuh waktu konsistensi dalam ilmu juga mengenai plastisitas otak memperbaiki itu butuh waktu kira-kira 6 bulan kalau itu konsisten jadi olah nafasnya nggak boleh absen satu kalipun makanya kalau orang ikut kelas berbayar di UMG Mas Gunggung itu kan misalnya ada kelas 21 hari ya bayar tujuannya supaya tidak absen tapi saya kadang bikin kelas berbayar kemarin lihat yang ngezoom yang bayar 50 orang yang ada ngezoom 10-15 orang saya sih sebenarnya udah terima duitnya tapi lihat yang bayar tapi nggak hadir gitu saya bisa gangguan mental ya marah ya kesel ya nggak sabar saya nggak mau bikin kelas berbayar lagi terima duit tapi ngeliat orang sudah bayar aja nggak rajin gimana yang gratis nah kalau saya ikut kelas nafas itu bayar satu modul satu juta dia rajin nah materinya yang saya ajarkan kepada saudara itu sebenarnya tapi mungkin karena saya kasih gratis jadi banyak yang meremehkan mengabekan tapi ya makanya ya tergantung terserah teman-teman saja ya maka sering saya bilang itu mau sembuh apa tidak bisa sembuh udah pasti bisa kalau saya itu yakin banget pasti bisa sembuh karena ilmunya memang begitu jurnalnya begitu pengetahuannya begitu klinis medisnya begitu tinggal teman-teman praktek nah saya tambahkan yang soal panti asuan sebelum nanti mungkin kita terakhir soal hipnoterapi saya akan jawab juga nanti 2 hari nanti dia menambahkan kalau di luar negeri orang tua itu senang banget dikirim ke panti asuan kenapa panti jombo panti jombo orang tua panti jombo maka di sana ketemu teman yang seumuran mereka bisa main ngobrol wah pokoknya happy karena di sana budayanya udah terbiasa nah di Indonesia bisa-bisa orang tuanya nganggap anaknya kurang ngajar aku dibuang jadi kalau misalnya Anda Anda sendiri sebagai orang tua saran saya sekaligus kalau misalnya Anda punya orang tua kemarin saya pergi ke Sentul di Bukit Sentul itu ada panti jombo tapi emang keren itu kalau misalnya Anda sendiri pergi aja ke sana bayangin saya tua di sini gimana saya kembali ke sana seharian boleh memang kayak hotel ada kolam ikan ada kolam renang dan juga tidak murah satu bulan ada yang 15 juta ada yang 20 juta tapi kalau misalnya nganggap itu masa depan yang menyenangkan bisa nabung dari sekarang nanti boleh nggak produktif itu misalnya umur berapa 80 meninggalnya berapa kalau nggak meninggal mahal juga tiap bulan 20 juta nabung dari sekarang tapi lihat dulu kalau saya pribadi nggak meninggal rumah sendiri juga harus siapkan jangan lamanya gede saya bisa berkebun saya umur 61 tahun tadi pagi saya panjat pohon apukat yang hampir 14 meter saya rapikan tak potong-potong masih bisa kalau gampang pusing naik lewat 13 meter jatuh mati saya masih yakin untuk nepang pohon kelapa masih nepang pohon jadi kalau saya nggak kebayang saya sendiri nggak bahagia walaupun saya bisa bayar tapi misalnya dibandingkan dengan anak mantu yang nggak ngurus lalu anda sendiri ke situ ini anda sendiri aja dulu boleh nih cari yang lebih murah lagi dah ada nggak yang sebulan 5 juta 3 juta 10 juta ada sekarang ini Indonesia mulai ada tapi sebaiknya anda sendiri sebagai calon pansia ke sana kalau anda sekarang anaknya aja aja orang tuanya ngeliat-ngeliat nanti kalau orang tuanya ke sana lalu ternyata ngeliat kehidupan yang asik juga boleh disiapkan mentalnya disiapkan mentalnya bahwa itu bukan tempat pembuangan dan nggak apa lagi yang bagus ya panti jompo yang bagus bukan pembuangan lagi itu itu biayanya mahal juga anda sebagai anaknya lebih baik bayar ke situ atau lebih baik bayar satu suster satu sopir jadi nanti orang tuanya bukan di panti jompo masih sama sopirnya diantar ke mal makan sana kuliner sana itu mungkin masih lebih murah kalau mau repot sendiri sediain satu sopir satu suster gaji dua orang itu kayaknya nggak sampai 20 juta satu bulan jadi kalau menurut saya tergantung tapi kalau jajannya sampai waktu ke mal melimpakan yang mahal cuma diicipin jadi ada bawa orang tua untuk conditioning namanya nanti masalah yang mana yang mana tapi saya aja kemarin sempat lihat untuk saya sendiri tentunya tidak makanya itu tambahan dari saya apa pernah ada yang testimoni sembuh dari autoimun nggak tahu berapa belas kalau 20 sih lebih ya ada yang udah 13 tahun autoimun lepas obat ada yang autoimun nggak bisa kena matahari kalau kena matahari kayak kebuakar badannya jadi kemana pergi payungan ada lagi yang nggak bisa kena air kalau kena air menggigilnya luar biasa nggak belum tentu seminggu sekali mandi kalau habis mandi dia harus di hair dryer itu sembuh juga jadi kalau sembuh itu banyak banget yang WA ke saya tapi tidak semuanya mau testimoninya di post yang di WA grup awal-awal itu saya postin testimoninya habis itu dikejar pak pengen tahu nomor WA-nya orangnya nggak mau dihubungin karena bakal ngeribetin kecuali Gavrila itu sembuh dia mau testimoni bahkan saya udah hadirkan di Zoom gitu ya jadi tidak semua orang yang sembuh itu mau diganggu apalagi nanti ditanya-tanya gitu ya jadi mereka cuma WA ke saya aja gitu ya jadi nah biasanya satu dia sembuh dia bawa keluarganya masuk itulah kenapa sampai sekarang sampai 92 WA grup lebih 60 ribu orang yang ikut olah nafas satu orang diabetes lepas obat lepas insulin masuk 100 200 satu orang autoimun masuk 50 masuk 100 orang jadi kalau yang testimonima bukan ada apa tidak banyak banget yang sembuh maka itulah sering saya dengan semangat itu ayo rajin olah nafas ya tiap pagi gratis jam 5.30 dibuka teorinya untuk sembuhnya nggak kalah banyaknya nggak kurang-kurangnya asal Anda simak modul demi modul tinggal masalahnya mau sembuh apa tidak kalau bisanya saya yakin banget bisa sembuh itu aja dulu sembuhnya belum tambah suplementasi ya kemarin kita baru seminar mengenai autoimun ya kalau ditambah dengan suplementasi waduh waktu seminar kemarin juga disampaikan yang kesaksian ya itu yang orangnya Pak Jos itu yang sembuh dari autoimun jadi tentu akan lebih cepat tanpa suplemen pun juga bisa kayak orang ke Bandung nggak lewat tol ya 8 jam nyampe pakai tol ya 2 jam nyampe jadi suplementasi itu tambahan pakai lebih cepat nggak pakai bisa juga karena itu namanya suplemen tambahan ya jadi yang autoimun ini silakan simak webinar terakhir kemarin mengenai autoimun sudah dipost di WA Group di dalam webinar itu ada testimoninya ya yang memang orangnya dipanggil dihubungi direkam dan mereka mau tapi jangan terus tanya saya Pak itu yang kesaksian kemarin BA nya mana pasti tidak dijawab karena yang bersangkutan tidak bersedia dihubungi ya karena kalau toh mau tanya-tanya penanganannya bagaimana kan kita yang nanganin jadi Anda cukup tanya ke saya atau ke Pak Jos ya tidak bertanya kepada yang bersangkutan mereka di posting testimoninya tidak untuk dihubungi ya oke saya jawab lagi pertanyaan yang masih ada umur 82 tahun sehat tubuhnya bersih tapi over bersihnya cuci tangan berkali-kali bertanya berulang kali semua harus in order apakah itu disebut OCD bagaimana cara penanganannya oke ibu saya umur 82 ya sudah 82 tapi ya biar dari sisi psikologi ibu Hedianti biar yang jawab ya 82 tahun bolak-balik cuci tangan bersihnya over menurut anaknya ya ini mungkin bukan waktu umur 82 ya ini jauh sebelumnya sudah terjadi jadi OCD-nya itu sudah memang dari muda dan kenapa jadi muncurnya di usia 82 karena daya tahan mentalnya itu sudah sudah mengendur dia gak bisa kontrol tadinya mungkin dia malu atau dia banyak kesibukan lain tapi setelah umur 82 kesibukan lain gak ada jadi dia bisa melayani dorongannya jadi dia terus lakukan hal-hal yang terpikir sama dia untuk menimbulkan rasa nyaman jadi ulang-ulang cuci tangan berkali-kali itu jadi satu kebiasaan yang seperti orang OCD memang dia OCD dari mudanya nah bagaimana cara menanganinya mungkin kita bisa lakukan teori terapi perilaku ya jadi kalau dia tidak melakukan kalau dia melakukan cuci tangan dikasih dikasih satu tanda yang mudah misalnya misalnya tangannya dikasih diikat tali atau dikasih karet gelang jadi dia tahu dia sudah cuci tangan jadi dikasih tahu ini karet gelang tandanya kamu sudah cuci tangan kalau dia terus-terus mau lakukan mungkin sabunnya disimpan biasanya marah sih biasanya marah mau terus cuci tangan karena dia merasa cemas kalau enggak kalau belum pikun mungkin sebaiknya di counseling supaya kecemasannya bisa reda karena ini ada 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 masalah psikologisnya juga sama seperti yang tadi yang suka lupa itu yang baru yang masih kerja aktif itu itu juga masalah psikologisnya mungkin ada stress karena ada stress berusaha melupakan ada mental blocking jadi semua yang perlu ikut kenal block jadi memorinya sulit diakses karena ada mental blocking disitu mungkin kalau di counseling tahu sesebabnya kenapa itu akan menolong jadi bisa blockingnya selektif hal-hal yang menimbulkan rasa tidak nyaman kecemasan itu di block tapi hal-hal yang perlu itu masih bisa diakses bisa sarankan coba yang psikologis juga gitu pertolongannya termasuk ibu yang 82 tahun ini biasanya OCD itu karena kecemasan dan kecemasan itu biasanya bukan di usia 82 tahun aja mungkin dari usia sebelumnya sudah terjadi mungkin ini jawaban saya Pak yang tidak bisa ikut praktek pagi hari kita praktek jam Senin sampai Jumat Sabtu Minggu praktek masing-masing itu modulnya semuanya ada di WA Group dan pagi hari tidak pernah dilekam karena tidak pernah ada hal yang baru di pagi hari hanya mengulang-mengulang berbagai modul yang ada semua modul ada di Youtube ketik aja paling gampang itu mulai aja dengan modul 1 maka masuk ke Youtube ketik ini saya kasih contoh ketik aja masuk ke Youtube tidak harus urut sebenarnya tapi kalau misalnya mau urut caranya masuk ke Youtube ketik workshop atau modul workshop 1 Jarod itu nanti sampai modul 22 anda ketik workshop 1 Jarod mengenai regenerasi sel dan BIMBOV 1 berarti anda belajar BIMBOV 1 jangan nanti saya Pak itu waktu 1 nya berapa lama kalau anda simak pasti akan mendengarkan itu berapa lama Pak BIMBOV 1 harus berapa kali sebelum masuk BIMBOV 2 anda dengarkan aja pasti gak bertanya lagi jadi anda simak nih workshop 1 udah dengerin oh begitu caranya begini gunanya ini fungsinya ini lakukan oh itu dijelasin ternyata setelah sekian hari dengan indikator begini saturasi begini gak pusing lagi dan seterusnya boleh pindah 2 yaudah nanti ikutin aja dengan sesuai instruksi itu ganti workshop 2 Jarod terus masuk nanti workshop 2 itu misalnya apa kan ada 2A lupa banyak Pak 2A 2B 2C ya hari ini dengerin 2A besok 2B besok 2C ya nanti setahun pasti selesai karena modul 3 aja ada 3A B, C, D, E, F, G ya urut aja ya kalau misalnya workshop 22 apa itu kalau sampai 22 itu biasanya udah mengenai makanan ya karbohidrat apa protein apa begitu 2-3 nah udah wala nafas ritme ritme buat kalahkan kanker dan seterusnya ya jadi modulnya banyak sekali memang ya yang gak banyak itu beli obat ya ke dokter beli obat minum obat tapi pasti minum obat seumur hidup tapi kalau mau lepas obat dan sembuh tanpa obat sembuh tanpa kambuh memang yang dipelajari banyak ya gak usah stres melihat banyaknya modul yang penting melangkah aja dari modul 1 dengerin modul 2 atau kalau enggak dampangnya apa yang di WA Group di POS itu aja yang Anda pelajari mau modul 5 dulu mau 7 dulu mau 8 dulu tapi mulai aja melangkah dengan yang ada ya lalu dipraktekkan sendiri ya pagi jam 5 masa jam 6 ngurusin anak yaudah gak usah ikut gak apa-apa karena simak workshopnya ada audionya ada petunjuknya Anda putar sendiri pada malam hari atau siang hari terserah ya kapan saja bisa jadi Anda tidak harus ikut pada pagi hari ya selebihnya kalau mau bertanya nah itu dia ya kalau mau bertanya ya ikut Zoom ya kalau WA WA kadang gak bisa dijawab ya karena udah disiarkan waktu bertanya ya Senin sampai Jumat atau pada malam hari seperti ini untuk pada waktu Zoom ya sekarang pertanyaan terakhir karena waktu ya nanti ikut lagi ada Zoom nanti kita undur gak jadi Jumat karena Jumat ada debat Wakil Presiden kok kayaknya lihat pembicaraannya lebih menarik untuk diikuti daripada debat Presiden ditinggal akhirnya Pak itu yang Zoom Jumat geser dong oke kita geser hari Sabtu malam ya itu mengenai probiotik ya gratis juga ya oke nah pertanyaan terakhir adalah mengenai hipnoterapi ya apakah hipnoterapi itu bisa mengatasi masalah mental atau kejiwaan saya akan berikan dari sisi saya nanti Bu Heryanti dari sisi seorang doktor psikologi ya oke ya dari saya dari sisi kesembuhan holistik oke hipnoterapi itu yang perlu dipahami ada dua macam ya yang satu adalah hipnotis dimana pasien menjadi tidak sadar itu kalau saya bagi saya tidak boleh karena mengambil kesadaran pasien itu adalah sudah termasuk haram baik Islam atau Kristen itu termasuk sesat ya mohon maaf kalau saya berbicara agak keras gitu ya dimana melakukan hipnotis jadi pasiennya dihipnotis ya ada yang namanya lagi ya hipnoterapi sebagai bagian dari terapi klinis psikologi yang melakukan seorang psikolog dan ilmunya dipelajari di fakultas psikologi ya si pasien yang diterapi dalam keadaan 100% sadar itu semacam istilah marketing yang orang heboh lalu malah pada melakukan tapi kenyataannya ya kalau yang saya melihat sendiri ya dalam camp-camp kesembuhan yang kita adakan maka orang yang diterapi ini ya dia duduk suruh tarik nafas pelan-pelan buang pelan-pelan pikirannya diistirahatkan perasaan diistirahat dalam keadaan tenang tadi tapi sadar sadar sesadar-sadarnya bahkan pasien bisa bohongin si terapisnya ada anak muda yang ada yang ibunya diterapi dan dia semang banget karena seperti gampangnya kalau di Kristen itu kayak pelayanan inner healing luka-luka batin dibawa ke alam dulu ya dimana dulu mengalami kejadian dan pada titik itulah yang tersakit itulah lalu mengampuni bisa menangis bisa merong-merong dan ibunya di hipnoterapi senang banget mengalami pemulihan karena akar masalahnya lebih gampang ketahuan lalu anaknya disuruh ikut anaknya itu waktu di hipnoterapi dia ngarang cerita bohongin si yang menghipno menariknya si yang menghipno tidak tahu kalau dibohongin dan dia cerita sama saya wah anak itu masalahnya banyak banget begini-begini begini bapak yang tanganin dia lalu anaknya cerita sama saya pacarot tadi saya sengaja bohong dia gak tahu lalu ngapain sengaja bohong jadi kamu gak dapet apa-apa saya ke sini bukan saya pengen sembuh saya gak ada masalah apa-apa ibu saya suruh saya datang ke sini ikut camp yaudah tak bohongin aja yang menghipno tidak tahu kalau dibohongin tidak tahu dia bukan dukun dia seorang psikolog yang menggunakan terapi namanya hipnoterapi jadi boleh dan tidaknya juga sebenarnya yang Anda tanyakan atau praktek ini yang seperti apa ada contoh nih kasus ada anak yang narkoba atau ngerokok dan dia denger kalau dihipnotis nanti dibilangi rokok gak enak lalu dia berhenti merokok dan dilakukan terapinya di Malaysia oke karena anaknya udah gede gak ditemenin oke singkat cerita aja ya itu anaknya disetubui jadi kasus-kasus seperti itu juga terjadi karena emang yang namanya hipnoterapi ini rimbarayanya gak jelas dalam arti Anda tahu gak yang menghipno itu seorang psikologis atau yang menghipno itu orang yang menyihir kayak orang yang misalnya tepuk pundaknya lalu diajak ke bank tabungannya dikeluarin nah itu disihir kalau itu udah pasti gak boleh nah sekarang dari sisi seorang dosen psikologi tentu jawabannya akan lebih 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 luas lebih jelas silahkan Bu Her ya ya Pak atau Ibu nih hipnoterapi itu kasang-katanya hipnosa hipnos nama terapisnya itu hipnoterapis jadi bukan hipnotis hipnotis itu juga bisa kadang-kadang mereka memanggil hipnoterapis itu sebagai hipnotis hipnotis itu orangnya hipnotis itu adalah aktivitasnya nah apakah bisa mengatasi masalah mental atau kejiwaan beda kan ya tadi Pak Jarut sudah jatuhkan bahwa hipnoterapis itu bukan tukang sihirnya tukang sihir itu biasanya pakai kuasa-kuasa yang gak jelas ya sedangkan hipnoterapis itu dia belajar ilmu psikologi untuk mengetahui bagaimana seseorang diajak menelusuri kehidupannya dari yang sekarang ke belakang nah disana dia diajak untuk menemui menemukan semua masalah-masalah traumatis maupun masalah-masalah yang belum terkesaikan atau peristiwa-peristiwa yang dimaknai dengan salah jadi salah pemaknaan misalnya ditegur ayahnya misalnya terus dia memaknai bahwa dia gak disayang nah itu adalah suaranya suaranya hilang ris ya suaranya berhenti ya jadi saya lanjut dulu aja ya jadi teman-teman dengan hipnoterapi yang merupakan terapi klinis psikologi yang melakukan seorang psikolog seorang konselor ya itu pasien akan diwawancarai diajak tenang dikonsulingi tekniknya macam-macam ada yang mencampur dengan teknik olah nafas ya tujuannya adalah seperti meditasi diajak untuk tenang nah lalu digiring dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan bimbingan itu untuk kembali ke masa yang menyebabkan trauma misalnya waktu kecil pernah dilecehkan seksual atau kalau yang gampang kayak saya misalnya gak perlu jauh-jauh sampai kayak ke alam bawah sadar ya kan saya pernah kebakaran ludes abis 2,5 miliar setelah mengumpulkan 13 tahun lalu kebakaran ludes abis ya inget-inget itu kejadiannya lalu di titik yang seperti itu mengambil makna memaknai kejadian bahkan akhirnya mensyukuri bahwa Tuhan izinkan hal itu terjadi nah itu singkatnya ya prosesnya tapi bisa berjam-jam satu orang pasien bisa 6 jam 8 jam 10 jam kenapa karena apalagi waktu itu kejadiannya masa kecil bahkan bisa sampai pada kejadian di dalam kandungan ya bahwa ternyata oh dalam kandungan dulu pernah mau digugurkan karena semua memori itu ada di dalam otak Anda ada di dalam perasaan Anda itu ada filenya ya yang pasti kalau untuk saya pribadi saya tidak setuju misalnya mundur ke belakang pas life itu sampai sebelum lahir ya artinya misalnya menganut pengajaran adanya reinkarnasi sehingga masalah-masalah sekarang ini akibat dari kehidupan yang sebelumnya nah itu kalau saya tidak setuju ya orang satu kali mati abis itu dihakimi jadi mencari akar masalah itu hanya sampai pada ketika menjadi seorang manusia yaitu dalam kandungan itu lewat hipnoterapi atau lewat counseling atau kalau yang Kristen bisa lewat counseling yang namanya marifat ya kita bisa mengajak yang bersangkutan atau pasien untuk menelusuri kehidupannya ke masa kecil bahkan sampai pada masa dalam kandungan ya dimana itu yang menjadi penyebab trauma atau luka batinnya nah maka tentu pada waktu dia mengingat kejadian misalnya kejadian diperkosa mau dibunuh orang tuanya dilecehkan sama gurunya atau dihina habis-habisan ya dia bisa menangis bisa menjerit itu bukan berarti kesurupan setan itu proses psikologi yang terlewati ada juga yang cukup banyak berlinangan air mata tapi yang pasti pada titik itulah diajarkan mengenai hikmatnya atas kejadian itu diajarkan sikap positifnya sehingga dengan demikian dia akan sembuh dari luka batin yang terjadi pada saat di masa lalu dimana dia pernah hidup pada saat dia pernah hidup dalam arti dari janin tidak ada past life yang mundur ke belakang setelah janin kalau konsep di Islam Kristen saya pikir sama dalam hal itu mohon maaf bagi yang beragama berbeda dan ada reinkarnasi tapi kalau bicara hipno ini kadang masuk di areal itu sehingga saya perlu memberikan rambu-rambunya kalau sampai mundurnya ke belakang melewati janin berarti pas life-nya itu kehidupan sebelum lahir berarti reinkarnasi berarti itu tidak sesuai dengan iman saya atau kalau anda Kristen anda Islam yang tidak sesuai dengan iman saudara jangan dipercaya tidak benar tapi kalau anda memang percaya dengan hal itu karena anda beragama yang setuju dengan hal itu tidak masalah sekali lagi kalau di pola hidup sehat ini kan memang lintas agama tapi hipnoterapi yang bisa diterima adalah hipnoterapi yang sebagai bagian dari terapi klinis psikologi yang dipelajari di fakultas psikologi dan itu memang secara ilmiah adalah ilmu psikologi selain Ibu Herianti saya sudah berhasil masuk kembali saya sambil cerita sambil saya jadikan co-host lagi saya ada seorang psikolog juga dokter psikologi sekaligus juga dokter teologi dia dosen di sekolah Alkitab tapi juga dia seorang praktisi untuk melakukan hipnoterapi yang banyak dipakai oleh Mabes Polri namanya Bapak Angiel Gultom saya sebut namanya Bapak dokter Angiel Gultom MTH nah itu juga dia seorang hamba Tuhan seorang pemimpin gereja dan seorang psikolog yang belajar mengenai hipnoterapi tapi tentu di luar sana ada hipnoterapi yang memang kalau menurut saya sudah menggunakan yang namanya hipnotis atau sihir itu de facto memang juga ada jadi teman-teman perlu membedakan hipnoterapi yang merupakan teknik psikologi untuk counseling dan hipnotis yang menyehir oke itu dari saya dan itu adalah pertanyaan terakhir sekarang kembali ke Bu Herianti jika ada pesan penutup untuk penutupnya sebelum kita akhiri acara kita malam hari ini silahkan Ibu Her maaf ya masih lampu disini oke ya langsung penutup aja dah udah ya udah jelas tadi ya hipnoterapis buat penutup malam ini dah ya mungkin penutupnya untuk teman-teman ansia disini sekarang coba lihat layar mukanya di ini di apa di dekatin celayat lihat wajahmu seneng gak lihat wajahnya coba diajak senyum kelihatan wajahnya capek marah tersat coba diajak senyum senyum sampai ke dalam hati senyumnya nah begitulah cara kita harusnya berteman dengan diri sendiri ya dan kita berteman juga dengan orang lain orang-orang sekeliling kita sangat senang lihat wajah kita dengan senyum seperti ini ya sering-sering tersenyum ya jadi sehat mentalnya nah kan cantik seperti itu yang bapak juga senyum biar kumisnya tebal juga biar sampai naik kumisnya itu pesan penutup saya walaupun usianya udah banyak jangan lupa tetap tersenyum tetap bahagia jaga mental kita supaya tetap sehat sehingga kondisi sejahtera mental kita itu bisa menular ke lingkungan kita sehingga teman-teman kita yang di lingkungan kita seanak cucu semua merasa senang dekat kita dan kita menjadi berkat buat mereka menua itu pasti tapi kita bisa jadi orang tua yang lebih bijaksana berguna jangan mengasihani diri sendiri tapi mengasihi diri dan mengasihi orang lain kita punya impian pada masa lansia kemenua menua juga menua bersama pasangan saya jangan tidak pesen dari saya buat Bapak Ibu yang belum tua-tua banget bahkan yang masih pasangan-pasangan muda kalau ada pesen dari saya mulai sekarang baik-baik sama makhluk hidup satu itu siapa itu siapa itu suami itu kalau bukan suami itu siapa lagi karena nanti anak ujung-ujungnya nikah punya rupa sendiri punya kejahat sendiri mereka siwuk sendiri akhirnya kita berdua lagi sama Pak kalau hidup satu itu kalau Ibu Rianti sudah merdeka sekarang ikut 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 pasangan coba digandeng tangannya berhadap-hadapan senyum saya hitung satu dua tiga saya senyum yang manis buat dia pasangan pasangan kita adalah makhluk hidup yang akan bersama dengan kita sampai salah satu mati tapi kayaknya dia nggak mati-mati pasangan hidup itu pasangan selama hidup Pak jadi dari sekarang baik-baik sama dia kalau enggak dua setan tinggal bersama dalam satu rumah anak-anak enggak ada mantu kemana sebanyak kemana tinggal dua setan yang dikurung dalam rumah keluar kamar lihat setan mau masuk kamar lihat setan lagi makan lihat setan tidur lihat setan stres kita baik-baik sama satu itu dia juga akan baik sama kita oke itu aja dari saya selamat malam sampai jumpa lagi di acara berikutnya terima kasih Sama-sama Pak Jarod sampai ketemu lagi selamat berlibur akhir tahun ya mari saya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa